Seorang ahli vulkanologi menyebut letusan gunung berapi Honga Tonga pada Sabtu 15 Januari 2022 adalah salah satu yang terbesar di Tonga dalam 30 tahun terakhir. Masyarakat hingga Raja Tonga yakni Tupau 6 dikabarkan dievakuasi dari Istana Kerajaan setelah tsunami membanjiri Ibu Kota. Gelombang tsunami menghantam daratan Tonga negara di kawasan Pasifik. Bahkan gelombang tsunami itu menerjang garis pantai Ibu Kota Tonga, Nuju Alofa. Tsunami terjadi setelah gunung Hunga Tonga-Hunga Hapai, gunung api di bawah laut meletus. Letusan gunung api di bawah laut itu sempat memuntahkan abu, uap, dan gas hingga ke-17 km ke udara. Warga di lokasi kejadian panik hingga berhamburan menyelamatkan diri. Raja Tonga Tupau 6 juga turut dievakuasi dari Istana Kerajaan setelah tsunami membanjiri Ibu Kota Nuku Alofa. Konvoi polisi dan tentara tampak membawa raja ke sebuah vila di Mataki Ewa di saat penduduk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Menurut pusat peringatan tsunami Pasifik Amerika Serikat, letusan gunung berapi tersebut telah berlangsung sejak Jumat 14 Januari 2022. Profesor Sen Kroni, seorang ahli vulkanologi di Universitas Auckland, menuturkan bahwa letusan itu adalah salah satu yang terbesar di Tonga dalam 30 tahun terakhir. Sen menyebut letusan gunung berapi, Hunga Tonga, Hunga Hapai kali ini juga sangat cepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!